Maka ada para ulama yang menyebutkan makna 70 ribu ini makna kiasan artinya banyak kesempatan orang yang akan masuk surga tanpa hisap Maka dijelaskan dalam hadis yang lain 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisap Masing-masing orangnya akan membawa 70 ribu orang lagi Pertanyaannya kita masih masuk apa enggak Pula sok pede masuk ini mah masuk iya mah masuk iya mah bisa iya mah bisa Dari zaman dulu sampai zaman hari kiamat nanti kira-kira bunda masuk enggak Baik bunda sayang pagi ini kita akan belajar materi yang menarik Dan ini materi baru yang jarang ahilman sampaikan judulnya masuk surga Tanpa hisap kira-kira yang disini mau masuk surga Mau aja mau banget Cius Mi apa Oke biar lebih keras sekarang ya Mi gacauan ayaw iya ya jawaban te Oke biar lebih semangat siapa yang mau masuk surga Oke masuk surga surga Firdaus masuk surga sekeluarga masuk surga tanpa hisap masuk surga sekarang Ya udah belum tentu sekarang mah ya belum dibuka mungkin surga sekarang ada surga sebelum surga Ustadz kenapa yang kita kejar adalah surga karena itu ujung kenikmatan yang kita inginkan betul Ahilman pernah sampaikan manusia itu akan hidup dalam berapa tahapan 12 tahapan masih inget enggak ngalamun wah itu hai hai ngalamun manusia itu akan hidup dalam berapa tahapan Oke kita mutola sedikit yang pertama alam apa alam ruh sudah kita lewati yang kedua namanya alam rahim sudah kita lewati yang ketiga namanya alam dunia sedang kita jalani betul yang keempat namanya alam kubur akan kita datangi akan betul betul alam kubur nama kehidupannya disebut dengan barzah A A kenapa disebut dengan barzah barzah itu artinya penantian jadi semua yang ada di alam kubur sekarang lagi ngapain lagi menanti lagi nungguin nungguin siapa Ustadz nungguin hari selanjutnya dan yang kedua nungguin kita yang masih hidup di dunia akan nyusul kembali ke alam kubur makanya mohon maaf ini kan wajahnya camat semua ya apa itu itu camat calon mati jangan tersinggung karena mati itu pasti ya dari wajahnya ini bisa terlihat bisa jadi ibu-ibu duluan ahilman belakangan atau dibalik ahilman belakangan ya ibu-ibu ibu-ibu silahkan duluan kalau begitu ya ibu-ibu mah dibutuhkan sama suaminya masing-masing ya ya dan suami ibu juga belum tentu berharap sama ibu yang keempat alam apa tadi alam kubur ya katanya alam kubur itu alam yang paling lama jadi dibanding alam dunia itu enggak ada apa-apanya dunia ternyata alam kubur tuh lama nungguinnya bahkan dikisahkan sahabat Uthman bin Affan radiyallahu'an beliau itu kalau berziarah ke kubur selalu menangis bahkan diceritakan tangisannya selalu membasahi jenggotnya saking banyak nangisnya ketika ditanya oleh sahabat yang lain Wahai Uthman kenapa engkau sering menangis begitu banyak kalau lewat kubur kalau ziarah kubur apa kata Uthman aku tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan di alam kubur hanya Nabi mengabarkan bahwa cerminan surgamu tergantung kuburmu dan cerminan rakamu tergantung kuburmu jadi bahagianya kita di surga tergantung bahagia dikubur dan susahnya kita neraka tergambar dikubur maka bayangkan orang yang lagi nanti dalam keadaan tersiksa enak atau tidak makanya kalau mau bicara hidup yang paling enak itu nanti di surga nah prosesnya itu dunia makanya orang di alam kubur udah nggak bisa beramal amal tuh dimana di dunia tapi orang yang ada di alam kubur sudah bisa menikmati daripada amalnya maka mohon maaf amal terhenti tapi pahala masih bisa mengalir betul kalau di dunia amal terus pahala baru dikasih dikit-dikit jelas nggak jadi kalau di dunia amalnya banyak tapi pahalanya baru dicipratin dikit makanya mohon maaf kalau sekarang ada yang hidup di dunia kemudian dia mendapatkan balasan nikmat hakikatnya bukan semata-mata karena amal yang dilakukan tapi karena Allah yang ngasih pahala tersebut sama kita maka jangan juga mengandalkan amal gitu kan suka begitu kita mah alhamdulillah aku mah bahagia entah amal apa yang aku kerjakan suka begitu kan suka begitu kan teman-teman kalau lihat di postingan sosmed tuh ada orang yang bahagia suka komen gini amal apa yang kamu lakukan sehingga kamu pernah lihat begitu pernah ada orang yang komen amal iya memang karena amal tapi selebihnya karena rahmat dari siapa dia bisa beramal aja dirahmati oleh Allah maka disini kita nggak boleh menuhankan amal karena dunia memang tempatnya amal dan kita bisa beramal karena di kehendaki sama siapa maka dari amal Allah kasih buah Allah nanti Allah kasih pahala Allah kasih balasan di dunia mah baru set naon itu ah gitu jadi kalau bunda udah ngerasa nikmat di dunia ini baru kenikmatan kecil yang Allah cipratkan ke orang gitu kecil harta apalagi punya pasangan yang baik anak-anak yang soleh gitu ya itu hanya cipratan kecil nah ustad kapan cipratan besarnya nanti di surga tapi ada cipratan sementara yang sangat nikmat juga kapan kubur maka di dunia amalnya lanjut pahalanya dikasih cipratannya di alam kubur amalnya berhenti tapi pahalanya dicipratkan sementara nanti balasan terbaiknya dimana surga pertanyaannya udah siap belum pindah ke alam kubur udah siap belum banyak orang yang sibuk nyiapin rumah di dunia sekian meter sekian meter tapi dia lupa nyiapin rumah di kuburnya ternyata rumah kita hanya berapa dua kali jadi semuanya dua kali satu atau digantung berat badan semuanya dua kali satu kan bisa salah kan ben ayo nunggu dia bisa lu nonton lagi dua kali satu itu itu yang perlu kita siapkan makanya izin asakina bagus sekali bikin acara dauroh janais ya Aa emangnya kita bakal ngurusnya jenis sedih sendiri mandi sendiri pakai kapan lain-lain lain jadi bukan buat kita ngurusin sendiri lain dauroh janais tuh biar kita tahu bagaimana pemulasaran jenazah kalau ada orang yang meninggal jelas harus diapain karena ada fenomena ayo nunggu mawot lain di kumah-kumahkan malah selfie ya Allah mawot gitu ayo ayo nunggu maw jaman canggih tubuh nunggu kecelakaan lain ditolong malah dipotret telah terjadi kecelakaan lainnya ditolong malah dipoto ada yang mawot lain ditalkinkan malah kemudian di selfie ikan ayah-ayah yang memohon izin ada keluarga yang sakit meren keluarga tepusing harus diapain enggak ngerti beli tonton bangun 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 itu bisa tak iya te-el muna kurang ya matak Alhamdulillah ibu udah daftar belum ikut nih dauroh janais kapan pelaksanaannya besok nah besok hari Selasa di asofia ada pelatihan ngurus jenazah ada yang siap jadi jenazahnya dia langsung praktek besok yang nyatanya enggak enggak ada silahkan ikut ya ini asofia ada yang diruko kadang-kadang di asak ini ada ini kita tuh pengen lebih apa ya lebih peka biar kita nyiapin bekal untuk ketemu alam yang keempat kiamat namanya alam apa alam kubur di alam kubur semua menanti nanti ketemu alam yang kelima dihancurkan semua namanya alam apa kiamat yang masih hidup dimatikan yang udah mati dihidupkan dimatikan dihancurkan ketemunya alam apa alam kiamat setelah alam kiamat itu nanti manusia dikumpulkan namanya ek dibangkitkan namanya yaumul ba'ath apa setelah dikbangkitkan dikumpulkan namanya yaukar pasti kumpulkan teh tadi dia ya tidak ya tidak ya pasti kumpulkan teh manusia nanti akan dibagi tiga golongan surat al-wakiah ayat 7-14 coba dibuka surat apa al-wakiah ayat seberha ayat 7-14 coba dibuka surat al-wakiah ayat sabaraha ayat 7 hapalkan ya al-wakiah bersama ya sering kita baca sok bismillah bismillahirrahmanirrahim waquntum azwajan thalatha fa ashabul maymana tima ashabul maymana wa ashabus wa ashabul masyamah wa ashabul masyamah wa ashabiquna ashabiqun ula'iqal muqorrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin waqalilum minal akhirin Masya Allah ada berapa golongan ada berapa golongan ada berapa golongan tiga kata Allah waquntum azwajan thalatha dan kamu akan dibagi menjadi tiga golongan golongannya apa aja yang pertama ada golongan kanan sebelah mana sebelah kanan yang golongan kanan ini alangkah mulianya golongan kanan ini dan kita berharap kita ada di golongan apa kanan tapi ada yang kedua wa ashabul masyamah ma ashabul masyamah dan ada yang kedua namanya golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu dua ya orang ayah dimana ya kanan apa kiri tempat duduk sekarang tidak menentukan nanti tidak 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 ah di tengah ya ah liur ya kebahaya maka nanti ada golongan yang ketiga dan kita berharap ini yang kita bahas hari ini menjadi orang yang masuk surga tanpa hisap siapa mereka golongannya aa wa sabiqun az sabiqun yaitu orang-orang yang paling dulu beriman merekalah yang paling dulu masuk surga siapa mereka ula ikal mukarrabun mereka itulah yang dekat kepada Allah bagaimana keadaan nanti fi jannatin na'im di surga dengan kenikmatan yang tak akan pernah ada habisnya fullatum minal awwalin segolongan besar dari orang-orang terdahulu waqalidu minal akhirin dan sebagian kecil dari orang yang kemudian kita kan orang kemudian berarti tipis kita kemungkinan ada disitu tuh tapi gak sampai situ aa bagaimana cara membacanya dijelaskan di surat fatir ayat 32 ayat 32 jadi menggambarkan tiga golongan tuh gimana siapa aja surat apa fatir ayat 32 sok dibuka fatir tes surat ke 35 ayat 32 sok dibaca lagi bunda wita berarti ثumma awdathna alkitab al-ladhi nastafayna min ibadina fa minhum zolimu l-nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabikum bil khayir bil khayirat bil khayirat biiznillah dhalikah wal fadlul kabir dibaca artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih diantara hamba-hamba kami lalu diantara mereka ada yang menzolimi diri sendiri ada yang pertengahan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah yang demikian itu adalah karunia yang sen Bunda tadi dibagi berapa golongan tiga satu golongan kanan al-maimanah dua golongan kiri namanya mas'amah dan ada golongan as-sabikun as-sabikun orang yang kemudian berada dalam kebaikan dari awal sampai akhirnya nah ustad dari tiga golongan itu apa cirinya ternyata dijelaskan disini ada orang yang masuk kategori zolimulinafsi zolimulinafsi orang yang sering menzolimi diri sendiri orang yang sering berbuat dosa kira-kira orang berbuat dosa di kanan apa di kiri? di kiri di kiri maka orang yang masuk kategori kiri zolimulinafsi orang yang suka berbuat dosa kemudian ada juga orang yang muktasid tengah-tengah istilahnya oke sholat terus maksyar jalan gitu dia taat sama Allah tapi juga masih ada dosanya dia baik dalam hidup tapi masih ada buruknya dia muktasid dia pertengahan sampai kemudian yang ketiga dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah jadi gini bunda kita kan semua pasti pernah punya salah betul? kalau kesalahan kita gak kita perbaiki maka kita masuk kategori zolimulinafsi zolim terhadap diri sendiri tapi kalau kita sudah pernah berbuat salah dan kita bergerak untuk menjadi baik maka boleh jadi kita masuk golongan yang kedua muktasid tengah-tengah tinggal pertanyaannya kita bertahan sampai kapan? nah bertahan sampai kapan itu bagaimana caranya? disempurnakan dengan golongan yang ketiga sabiqum bil khairat bi'idnillah orang yang menyegerakan kebaikan dengan izin Allah apa pahalanya? dia mendapatkan karunia yang besar apa karunianya Ustaz? lanjut ayat selanjutnya perhatikan mereka akan mendapatkan surga adhan mereka masuk ke dalamnya di dalam mereka ada perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra sampai kemudian mereka mengatakan dan mereka berkata segala puji bagi siapa? bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami sungguh Tuhan kami benar-benar maha pengampun, maha mensyukuri jadi ternyata Allah yang menolong dia dari semua yang pernah terjadi dia pernah tenggelam dalam salah ulangi ya kalau dia pernah tenggelam dalam dosa kalau dia tidak mau berbuat baik setelah dia berbuat dosa berarti masuk kategori zulimul linafsi dia zulim tapi kalau dia mau berbuat baik setelah dia dosa dia punya kemungkinan masuk kategori muktasi masih tengah-tengah tapi kalau dia istiqomah sampai kemudian wafat menjemputnya sahabikum bilkhairat bi'idnillah dia menjadi orang yang mengejar kebaikan dengan izin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala nah orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang tadi tuh as-sabikun as-sabikun yang kategorinya apa? sahabikum bilkhairat bi'idnillah orang yang menyegerakan kebaikan dengan izin Allah sekarang pertanyaannya Ustadz memangnya berapa orang yang telah dijanjikan akan masuk surga tanpa hisab itu disebutkan dalam beberapa riwayat jumlahnya ada 70 ribu orang dari zaman dulu sampai zaman nanti hari kiamat kira-kira kita masuk gak 70 ribu itu? ha? oke catat apa maksud hadis 70 ribu itu? apakah maksudnya angkanya pasti? atau angkanya berubah tergantung negosiasi atau itu adalah kalimat kiasan yang menunjukkan kalimat balaghah yang lebih luas ternyata ada dua pendapat pendapat ulama yang pertama menyebutkan itu angka pasti ini hanya 70 ribu kayaknya wajah-wajah begini mah agak berat lah masuk kategori begitu wajah-wajah begini juga apalagi agak berat tapi ada ulama yang menyebutkan 70 ribu itu makna kiasan maksudnya apa? dalam agama kita kalau menggambarkan sesuatu yang banyak itu biasanya menggunakan angka 7 betul gak? itu menggambarkan sesuatu yang banyak misal langit berapa lapisan? 7 betul? kalau kita toap berapa keliling? 7 sa'i berapa balikan? 7 itu menggambarkan jumlah yang banyak dalam hari berapa? seminggu? 7 kan gitu jadi semuanya ada istilahnya rahasia dibalik angka 7 nah ini bukan hanya 7 tapi 70 ribu maka ada para ulama yang menyebutkan makna 70 ribu ini makna kiasan artinya banyak kesempatan orang yang akan masuk surga tanpa hisap maka dijelaskan dalam hadis yang lain 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisap masing-masing orangnya akan membawa 70 ribu orang lagi pertanyaannya kita masih masuk apa enggak? pula sok pede masuk ini mah masuk iya mah masuk iya mah bisa iya mah bisa dari zaman dulu sampai zaman hari kiamat nanti kira-kira bunda masuk gak? sok sekarang kita jumlahin kalau 70 ribu kan aduh siapin kalkulator liur gitu aja pasti ya dari 70 ribu tadi kata Ahilman masing-masing orang bawa berapa orang? 70 berarti berapa tah? berapa? banyak sekarang 70 ribu kali 70 ribu berapa? 490 juta juta liur hitung duit itu kuma adik kena duit menihasa gampang pokoknya sama gitulah 70 ribu orang masing-masing orang bawa berapa? 70 ribu kan tadi disebutkan yang akan pertama masuknya orang terdahulu kita sebut saja misal setelah baginda nabi ya misal Abu Bakar berarti Abu Bakar bawa berapa orang? 70 ribu setelah itu Umar bawa berapa? 70 ribu setelah itu Uthman bawa berapa? 70 ribu setelah itu Ali setelah itu para sahabat yang bawa 70 ribu pertanyaannya kira-kira kita masih nyantol ke situ apa enggak? gitu loh nah nah nyantolnya kemana? A.A.G tentu nyantol ke situ coba sekarang umat muslim itu ada berapa juta di dunia? 2 mulai dihitung banyak itu meni meni liur sebenarnya betere banyak banyak apa enggak? nah pertanyaan dari banyak itu kita kira-kira masuk apa enggak? masuk masuk A.A. kita berharap masuk betul? nah sekarang pertanyaannya ustad-ustad sayang kira-kira apa kriterianya? kira-kira kita tuh masuk enggak golongan-golongan itu kalau belum masuk kriteria berarti disiapin biar kita masuk 70 ribu orang dari 70 ribu orang dari 70 ribu orang yang akan bawa kita masuk surga tanpa isap bunda ternyata catat ada 6 setidaknya ya walaupun banyak kalau kita bahas cuman ahilman berusaha merangkumnya biar kita mudah memahaminya ada 6 bunda golongan yang insya Allah akan masuk surga tanpa isap siap-siap ya ini kan kayak penantian tuh kan tadi padang masyar dikumpulin udah padang masyar tuh ditimbang yaumul mizan setelah di mizan dihitung yaumul hisab setelah dihitung diberikan safaat yaumul safaat suruh jalan yaumul syirat sampai ditentukan akhirat surga atau neraka nya ternyata ada orang yang sampai disitu enggak perlu dihisap lagi set masuk enggak ulang kan enggak ulang seperti itu kayak enggak ulang nanti hahaha gitu seperti itu enggak ulangnya bunda kagetnya bunda barusan sama ahilman dibintak ya abie ya Allah lain-lain etat tukang mana lain-lain abie lain-lain belakang kamu abie lain-lain belakang kamu siapa? itu tuh yang nyindir ke tembok jadi belum tentu ini yang paling depan yang paling depan nih belum tentu kok mau nuh iya hahaha 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 degap ya musyaratkan dibat diceritakan tiga golongan tadi ada yang jalannya cepet ada yang jatuh ada yang langsung tertolak ada yang sampai memasuk surga dia masih deg-degan surga moalnya itu kalau sekarang masih bisa bertanya nanti enggak dia akan melihat temen yang lain mana yang lain mana yang lain kira-kira aku nyantolnya sama siapa kenal sama siapa Awe agi cantik itu Ate deg-degan itu ya itu mengobati hati betul ganteng gitu karena kalau baca ininya Allah ya Allah kayaknya masih masih jera rauh kayaknya ya Ustadz udah kita udah selesai perjalanan panjangnya tinggal menentukan akhirat surga dan neraka nya kira-kira kita masuk surga tanpa hisab atau tidak masuk masuk anda punya orang dalam di surga begitu mudahnya anda bilang masuk 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 sok Bismillah tulis ada enam golongan dengan izin Allah masuk surga tanpa hisab yang pertama golongan itu disebut dengan orang yang selalu bertawakal kepada Allah yang pertama apa orang yang selalu bertawakal kepada Allah apa itu tawakal tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar maksimal itu tawakal hati-hati ya bedakan antara menyerah terserah dan berserah ada berapa tiga ada menyerah ada terserah ada berserah ada berserah bedanya apa kalau menyerah tidak ada usaha mau masuk surga mau Hai terus mengkeweng enggak ada usaha enggak ada usaha ngejar surga itu enggak ada keinginan yang kuat untuk ngejar surga itu menyerah statusnya akan indah pada waktunya diajak ngaji enggak mau diajak berbuat baik enggak mau statusnya apa akan indah pada waktunya makanya apa paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya akan indah pada waktunya itu hanya berlaku bagi yang berusaha betul maka izin bukan menyerah menyerah itu tidak ada usaha ada yang kedua terserah terserah itu enggak ada tujuan itu terserah ibu berangkat ngaji kemana bu ngaji buat apa terserah jadi enggak ada hasrat gitu dia enggak ada tujuan apa yang dia mau cari makanya Bunda nih kalau mau serius dalam beramal punya tujuan betul Bunda di asakina kenapa Bunda mau banting tulang mau capek mau lelah karena tahu tujuan apa tujuannya surga ahilman capek ngajar Kenapa mau ngajar padahal capek ada tujuan apa tujuannya surga surga minimal bisa nyantolah dengan kebaikan kebaikan yang ada itu Bunda kenapa mau berbuat baik sama suami siun takut jangan itu tapi tujuannya apa surga karena Bunda tahu barang siapa seorang istri yang yang sholat lima waktu puasa di bulan Ramadan taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya silahkan masuk surga dari pintu manapun termasuk-masuk surga tanpa hisap tawakal makanya orang yang bertawakal istri yang bertawakal enggak akan banyak nuntut dari ini aja ke wajah begini memang enggak akan masuk suaminya kan makanya Ustadz iya ya tawakal tuh apa berserah diri kepada Allah setelah bunda ikhtiar secara maksimal hasilnya serahin ke siapa jadi dia tahu dia beramal buat surganya Allah karena Allah untuk Allah dan dia pengen ngejar surganya Allah bukan menyerah bukan terserah tapi apa berserah dia berbuat baik tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah pertanyaannya Bunda dalam beramal sudah tawakal apa belum Hai ngalamun kia itu Bunda dalam beramal sudah tawakal apa belum coba ahil mantanya selama ini kalau kita berhasil kalimatnya karena saya atau karena Allah kalau kalimatnya masih saya tuh begini gara-gara saya usaha saya berarti belum tawakal kita masih ngerasa kita yang punya segalanya betul tapi kalau orang yang bertawakal Ustadz apapun yang terjadi ini semua dari siapa maka catat ya tawakal itu ada tiga waktu satu ada tawakal sebelum beramal dua tawakal ketika beramal tiga tawakal setelah beramal ada berapa satu tawakal sebelum beramal apa doa di sebelum dia beramal dia berdoa dan dia sadar dia tuh bisa beramal karena kehendak siapa dia tuh bisa beramal karena izin siapa dia tuh bisa beramal karena diizinkan sama siapa tawakal maka ada orang yang beramal kalau nggak tawakal sebelum beramal maka dia akan pede dengan kemampuannya tapi lupa bahwa dia tuh percaya diri karena Allah bersamanya maka kalau Ailman ditanya orang yang pede itu seperti apa kalau orang bilang gini pede itu orang yang percaya dengan kemampuannya kalau Ailman bukan orang yang percaya diri itu orang yang percaya karena Allah selalu bersama dengan dirinya jadi dia beramal dia bergerak bukan karena dia tapi karena siapa Allah Maka dia tawakal sebelum beramal termasuk dia pun tawakal ketika beramal dia minta dibimbing sama Allah agar amalnya lepas dari kebersandaran kepada makhluk tapi dia bersandar sama siapa Allah lepas lepas ingin dipujinya lepas ingin dihargainya lepas ingin diapresiasinya lepas bunda capek bunda kalau bunda bersandar sama manusia teh betul nggak sih mulai hari ini mah katakan putus ya katakan putus lepas dengan berharap kepada manusia betul Bunda berbuat baik sama suami jangan berharap pujian dari suami Hai karena suami kadang-kadang muji kita tergantung maunya dan tergantung tanggal bulannya kan begitu Bunda masak buat suami biar suami bisa enak makannya buat kita ah enggak apa-apa buat apa coba Bunda ujungnya suami enggak pernah menghargai kita jadi Bunda tuh berbuat baik setelah berbuat baik selain sama siapa Allah enggak akan kesel sendiri karena suka begitu tuh ayah ayatnya hargai mama tuh cek cek bapak nateh berapa harganya coba gimana kalau begitu jawabannya liar tuh liur bunda bilang begini ayah mama tuh banting tulang buat ayah bertahan buat ayah kalau bicara sakit mah sakit Bunda dengan segala perasaan yang dihadirkan cek suami teh mama ngomong nawan bapak mati makanya udah udah lah sekarang mah belajar biasa aja menjalani hidup teh betul enggak usah banyak drama enggak usah banyak apa bunda sama anak suka begitu kan anak kakak teh misalnya gitu kan anakku kakak lihat ya mama teh capek ngandung kamu melahirkan kamu membesarkan kamu kata anaknya suruh siapa ya aku nggak nyuruh mama begitu coba kalau digituin sakit atau enggak terus buat apa ngomong kayak begitu kakak kakak kata ngertiin mama mama teh capek ngerti cek anaknya tengah di gimana kalau begitu udahlah sekarang mah belajar tawakal sama Allah ternyata balasannya apa masuk surga tanpa orang yang masih menyandarkan urusan kemahluk selain Allah siap-siap dia akan dikecewakan dengan sandaran itu maka rumusnya tiga Bunda rumusnya siapa yang paling sering siapa yang paling cepat siapa yang paling yakin ke Allah maka dia pasti bahagia Hai tapi sebaliknya kalau Allahnya diganti siapa yang paling sering siapa yang paling cepat siapa yang yang paling yakin sama selain Allah maka yang selain Allah itu akan mengecewakan kita contoh bagi para istri siapa orang yang akan paling menyakiti hatinya suami siapa ini kenapa bilang suami-suami terus bagi seorang istri ingat bener jawabannya suami akan jadi orang yang paling menyakiti hati kalau suami jadi orang yang paling sering paling cepat paling yakin sama ibu ibu paling sering ngejar ke suami siap-siap ibu paling cepat ngurusin suami siap-siap ibu paling yakin sama suami suami teh banyak bohongnya ternyata jangan percaya ibu mendingan suami jujur atau tidak jujur mending tidak jujur karena kalau jujur sakit sekarang mah biasa-biasa aja tawakal Ustadz kenapa harus begitu Bunda nggak akan dihisap urusan suami Bunda dia mau bohong Bunda dihisap tidak tidak urusan dia kalau dia bohong dia mau berdusta bukan urusan Bunda urusan siapa suami kalau mau dusta Bunda enggak akan ditanya Bunda itu suami Bunda bohong Tuh ya Allah tanya we sorangan Bunda enggak akan ditanya maka sekarang saya mau tanya tolong jawab mana yang lebih penting untuk kita dosa kita dosa suami jawab 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 mana yang paling penting untuk kita dosa kita pada dosa suami mana yang lebih berbahaya untuk kita dosa kita pada dosa suami mana yang paling penting penting untuk kita isi HP kita HP suami mana yang lebih penting yang berbahaya HP kita apa HP suami tolong catat ini Bunda lebih penting isi HP kita dibanding HP siapa Bunda nggak akan ditanya isi HP suami ngapain 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 suka buka-buka HP suami ini bukan cerama tapi curhat buat apa Bunda lebih baik tahu isi hati suami atau mending nggak usah tahu isi HPnya lebih baik nggak usah tahu bikin hati kita kotor betul makanya kalau suami lagi dimana jangan suka nanya kalau suka nanya itu ngasih kesempatan suami berbohong sama kita makanya istri saya mah baik nggak pernah nanya ahilman ada dimana Kenapa kata isi saya biar ahilman nggak pernah bohong sama istrinya makanya saya nggak nanya ahilman ada dimana karena kalau dijawab jadi saya bohong kan begitu ah udah mendingan nggak usah dijawab aja udah belajar tawakal sama Allah ternyata tawakal itu balasannya apa surga tanpa hisap makin Bunda tawakal makin Bunda masuk surga tanpa hisap makin Bunda kurang tawakal udah mah sengsara di dunia udah mah menyakitkan hati di dunia yang ujungnya Bunda pun serat sempit masuk surga ketika nanti mau masuk surga set kela cekalo teh kela kela kenapa ya Allah berapa sering yang kamu mergokin HP suami kamu kurang tawakal sama Allah kamu kurang yakin sama Allah kamu kurang bersandar sama Allah jelas dah mulai hari ini tawakal yang nyiptain suami siapa yang ngasih kehidupannya siapa yang akan mematikannya siapa ibu nggak ada suami pun ibu akan baik-baik saja betul nggak usah Ustadz kalau suami saya nggak ada nanti saya gimana pikir sorangan nggak usah sok mendermatisir lah sok ahilman tanya izin izin ya di sini ada yang ditinggal suami ada masih hidup masih hidup masih bisa makan masih bisa bernafas masih bisa ngelurusin alisnya masih bisa nambah kerudungnya ternyata suami nggak penting-penting banget betul yang penting siapa Allah buat apa bunda bergantung sama makhluk kalau tambah lupa sama Allah maka ini rumus mulai hari ini mah kalau kita bersandara sama suami jangan terlalu lama ganti lagi sandaranya sama siapa aku mencintai suamiku karena aku mencintai Allah betul maka rumusnya ini jangan tuntut catat-catat status hari Selasa besok lah cocok ini Maya catat ya jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu tapi itu karunya videonya kok ternyala jenis itu full memory meronan full memory jadi tuh fokus ahilman te rek bicara sih 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 ini karunya rek ngarekan meron biak memorina meronan ah kok ahilman doain bisa kembali HP kayak ahilman lain sok ah iya membuat asuk surga tanpa hisap gimana sombong dia tawang kan enggak aduh kajian sok ayo nupika seriunya dan atau kan orangnya humoris pisanya jadi amah sok hayang seri wai gitu ya eh tapi ya nya Allah bentar ya takut ada yang takut ada yang bertanya sih anak tiba-tiba suri betah ya ibu-ibu kan gak rekam meron sih gana full memory nah itu bikin ada hasa yang nyamperkan di cokot HP nah ganti ganti hoyong gitu tadi nama kan aja di tegiat stagfirullahaladzim ya Allah ayo weh setiap pertemuan ternya pertemuan yang lalu ayo paye mpk sirian teh ayo na HP full memory anu resep kye ayo ibu-ibu HP na teh gitu kan dibelakang nomor HP ayo pakai kertasnya pakai gelang teh kan kan ustad minta nomor HP boleh ini ibu berapa nomornya iya ustad nomor ibu di balik kerja jadi urat sok fokus kena nomornya ya kosong dalapan nah terus sok di bengket ku karet dengan karet na 2 btk hujaran asupan kena plastik ih meni lucu kata sok hayang nguit begitu tuh mata kena ibu lah ya itulah kelucuan yang tidak bisa dibungkir sampai mana tadi terlupa lagi lah status hari apa kata statusnya ya ada ibu-ibu masya Allah catat ini jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai Allah subhanahuwata'ala gak sok itu ibu-ibu mah pentium hiji jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai siapa mencintai Allah kalau dia sudah mencintai Allah maka dia akan mencintaimu maka bunda juga harus tuntun diri bunda untuk mencintai siapa jadi ketika bunda mencintai pasangan bukan karena mencintai pasangan semata-mata tapi mencintai siapa maka kalau bunda punya perasaan cinta dan gak dibalas dengan kebaikan dari manusia jangan kecewa karena tawakalnya kita ke Allah itu akan mengantarkan kebaikan untuk kita jadi biarkan nanti Allah yang akan membalasnya nah Ustadz apa puncak balasan tertinggi bagi orang yang tawakal masuk surga tanpa makanya bunda izin ya tidak ada yang sia-sia dari setiap kebaikan kalau ada yang bilang ah 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 saya mah percuma berbuat baik teh kenapa gak dihargai ah ah saya mah percuma jadi istri yang baik teh saya mah udah senam jumlah sehari tiga kali udah masak udah berpenampilan cantik udah ngelayani tapi gak dihargai sama suami gak apa-apa dan gak penting itu mah yang penting mah nanti masuk surga tanpa apa jadi bunda bilang ayah kamu gak menghargai aku tiba-tiba 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 susurga tanpa hisan ayah dadah jadi orang orang yang bertawakal ke Allah jadi tenang betul gak nih temen-temen pengurus majlis talim jangan sedih gak dihargai sama orang ahilman gak dihargai sama orang ibu-ibu ngaji digenggerahkan sama orang dihina jangan sedih dan ternyata Allah siapkan pahala yang besar apa surga tanpa hisan jadi tawakal aja sama Allah kita mah sudah berbuat baik betul sisanya biar Allah yang ngebalas kebaikan-kebaikan itu jadi gak akan riwe gak akan gara-gara orang ngomong itu jadi aaah stres ucah ngaji doi naon ngaji teah liur abimah mu'al memang bukan disini balasannya tapi nanti di surga masuk surga tanpa maka nanti ada tawakal yang ketiga tawakal setelah beramal udah sebelum beramal doa ketika beramal lurus di jalan Allah setelah beramal serahkan sama siapa Allah selesai enak ibu jadi istri selamanya gak enggak paling sampai berapa tahun sih halo kan jadi sedih begini wajahnya ya ibu jadi istri ibu merasa terbebani jangan merasa terbebani dan gak akan lama betul gak paling 60 tahun maksimal dikasih bonus 70 tahun paling setelah itu pensiun maka manfaatkan suami sebagai ladang untuk kita bisa masuk surga tanpa hisab makanya ibu tuh jangan nuntut terlalu banyak biar Allah nanti gantikan dengan pahala yang lebih besar ibu ibu mau bilang kayak begitu ke suami ibu berubah atau tidak suami ibu tidak kenapa Allah menakdirkan ada orang yang mungkin tak sesuai harapan kita karena Allah tuh lagi nyiapin ladang amal soleh untuk kita hambaku ceida cetuti celilis dengerin ya dengerin ya kata Allah aku tak tahu sholat kamu gak husu aku tak tahu baca Qur'an kamu gak banyak aku tahu sedekah kamu temen letik why aku tahu aku tak tahu haji umroh kamu belum tentu mabrur terus atau apa pahala yang aku siapkan untukmu aku takdirkan kamu punya pasangan yang mengujimu ini adalah bagian surga untukmu aku siapkan takdirmu mendapatkan pasangan yang mengujimu karena aku siapkan surga tanpa hisab untukmu karena kamu bertawakal kepada Allah atas jadi istri daripada suamimu matakna kalau ada suami yang muji kita teh sok lah beridayakan ya sok eh teh teh bagian nikmat untuk kita yang Allah titipin ke kita semuanya akan jadi baik-baik saja betul dah yang pertama orang yang masuk surga tanpa hisab orang yang apa bertawakal kepada Allah